Kini pengajuan perpohonan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi SIM A dan SIM C dapat dilakukan secara daring sejak April 2021. Layanan perpanjangan SIM secara daring ini dinamakan SINAR, SIM Nasional Presisi. SINAR, SIM Nasional Presisi merupakan bagian dari aplikasi digital core lantas Polri. Perlu diingat, bagi yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM tidak memerlukan tes sama sekali, baik tes teori, psikotest, botupun, tes praktik, rangkaian tes tersebut hanya diberlakukan untuk membuat SIM baru. Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan yang harus dilakukan oleh pemohon perpanjangan SIM secara daring. 1. Unduh aplikasi digital core lantas Polri melalui Google Play Store Bagi para pemilik gawai dengan sistem operasi Android, saat ini aplikasi tersebut memang belum tersedia untuk up pengguna iOS. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi dan masukkan nomor ponsel beserta alamat email guna verifikasi identitas. Selanjutnya, lakukan registrasi sesuai dengan nama dan nomor KTP. Pemohon akan mendapatkan nomor OTP yang dikirim ke nomor ponsel yang telah ditulis. Kode OTP ini yang nantinya dimasukkan pada aplikasi sebagai bukti verifikasi. Lalu masukkan NIC dan nama lengkap sesuai KTP, nantinya akan dilakukan verifikasi data tersebut melalui Face Recognition. Jika data sudah valid, lakukan perpanjangan masa berlaku SIM secara daring siap dilakukan. Pada aplikasi tersebut, pilih fitur sinar, lalu pilih perpanjangan SIM. Yang terakhir adalah, lakukan pemilihan golongan SIM, kemudian unggah foto KTP, foto SIM lama, foto tanda tangan, dan pas foto pemohon, unggah pula hasil pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, pemohon diberikan pilihan metode pengiriman diambil sendiri oleh pemohon atau diambil wakil lewat surat kuasa atau menggunakan jasa pengiriman. Untuk pembayaran pemohon bisa melakukan pereknik virtual akun Bank BNI. SIM akan diproses dan diterima pemohon sesuai dengan metode pengiriman. Ini suami aku perpanjang SIM lewat online. Caranya gampang, tinggal upload foto dokumennya aja. Psikotestnya online, bayarnya juga lewat online. Tapi pas sebelum psikotest, jangan lupa baca petunjuknya dulu ya, soalnya waktu testnya cepet banget. Kalau ada yang isi psikotest, nanti isi juga data kesehatan. Nah, foto yang harus di-upload kan backgroundnya harus biru. Jadi nanti abis foto selfie, di-upload aja dulu ke app Stream of Background. Tinggal diganti deh backgroundnya jadi warna biru. Oh iya, kelupaan. Kalau pakai kacamata harus dilepas dulu ya. Abis itu, tinggal tunggu deh SIM-nya dikirim ke rumah.